Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sana Pemirsa Setia HDTV dimanapun berada Yang pasti bersuha lagi dengan saya Henry Bontal Dalam program acara Bius Berbagi inspirasi untuk kita semua Di sana yang pastinya Ada Rasul Rindu lah Saya yukir di sana di rumah aku bahwasannya Kemarin sempat libur Ramadan Terus kemarin Dulfitri Yang pasti dalam suasana Dulfitri Masih berlaku lah ya Minyalaidin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf kalau selama pertanyaan Bius Ada yang kurang berkenan mungkin seperti itu Dan yang pasti hari ini Tetap Kami tetap menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi Yang pasti yang akan menceritakan Pengalaman dan hal-hal yang mungkin Bisa menginspirasi di sana di rumah Siapakah dia? Langsung kita sapu Iya kan Dia adalah seorang ASN Seorang ibu Dan seorang Wonder Woman kalau saya bilang Dia orang yang strong Dia adalah Ayunda Hergiyanti Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh dibuka maskernya Yunda Alhamdulillah Sehat ya Gik? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Yang pastinya pemirsa ini Diselah kesibukan Bu Yung Mewakili pimpinan ini Ngucapkan Terima kasih Ayu Allah bisa meluangkan waktu Di acara Bius Nah jadi Yogy Pemirsa di rumah Sebelum kita lanjutkan Obrolan saya dengan Naya Egy Mungkin Ini saya mengenang Asih pandangan Inilah yang akan kami bahas Tapi jangan kemana-mana Tetap saksikan dulu Tayangan berikut ini Pandemi COVID-19 masih menghantui masyarakat Lika-liku kehidupan bermunculan Semenjak pandemi COVID-19 menyerang COVID-19 hampir menyerang ke semua kalangan Mulai dari anak-anak Hingga lanjut isia diserang oleh COVID-19 Ada yang kritis Ada yang selamat Hingga ada yang meninggal dunia Dalam segmen kali ini Bius menghadirkan Hergi Yanti Seorang penyintas COVID-19 Hergi Yanti menderita COVID-19 Selama 3 minggu Hingga dinyatakan sembuh dari COVID-19 Hampir sekeluarga Hergi Yanti Menderita COVID-19 Dan akhirnya suami tercinta Meninggal dunia Bagaimana pembahasannya? Saksikan hanya di HDTV Nah, balik lagi ke Bius Berbagi inspirasi untuk kita semua Nah, jadi dari sana tadi Itulah beberapa tayangan, cuplikan Yang pasti cuplikannya tentang Mungkin dari sana tahu sendiri Tentang masalah COVID-19 Tentang Corona Terus, apa hubungannya sama UAG? Ngapau kita undang UAG? Nah, jadi Pemirsa, jadi Perlu diketahui Bahwasannya Ini sudah masuk tahun kedua ya Sejak awal kita COVID Di Maret ya Maret 2020 Dan sekarang sudah masuk tahun kedua Jadi memang gak kerasa Bahwasannya memang nyata COVID itu Makanya ini Ini salah satu narasumber yang Maaf Ini bukti real Yang perlu kalian ketahui Bahwasannya UAG ini orang kesehatan Dia ASN Dinas Kesehatan Kota Bungkulu Kurang apa lagi Masalah proteksi Masalah prokes Dan sebagainya Tapi ya seperti itulah Nah, jadi kita Ambil inspirasi dari cerita UAG Sampai Sejauh mana Seperti apa Rasanya kena COVID Bagaimana Perasaan Dan seperti apa Jadi kita Langsung kenar sumber Yuk Sebelumnya Minta maaf Jadi ini bukan maksud Untuk menggol Membuka luka lama Yang seperti Maksudnya bukan Kami ingin mengungkit masalah Tapi ini Penting Karena saat ini Kondisi lonjakan COVID Di dunia pun Terus meningkat Dengan varian barulah Dan sebagainya Sementara Ya maaf UAG Yang Kemarin sudah menghadapi Musibah ini Dalam artinya Sudah pernah terpapar Satu keluarga Sampai akhirnya disweb Tiga Yang positif Mungkin bisa ceritakan Awal kenanya Di mana Perasaan Ayu Atau ada awal kena Mungkin bisa Ceritakan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jangan digun suara Disini saya menceritakan Pengalaman saya Mengenai keluarga saya Memang sudah terpapar COVID COVID kita mulai itu Cerita awal itu kan Akhir-akhir Desember ya 2019 Kan sudah banyak kan Berita-berita mengenai COVID Kita ya Kami selaku tenaga kesehatan Biasanya ya kita Browsing lah ya Itu kan penyakit baru Kita browsing Oh begini-begini Jadi disitu Saya Dapat Berkesimpulan ya Oh sebenarnya Yang Penyebab COVID ini adalah Virus Virus itu Biasanya Menyerang sistem Pertahanan tubuh Yang diserangnya Biasanya Orang-orang Yang Imunnya Rendah Nah Salah satu orang yang Imunnya rendah itu Orang-orang yang punya Penyakit komorbit Salah satunya ya Nah di keluarga sayo Suami sayo Ada sakit komorbit Termasuk juga sayo Walaupun Baru sebenarnya Kalau suami saya itu Menderita diabetes Kalau saya sendiri Sebenarnya Darah tinggi Oke Walaupun belum terlalu tinggi Tapi Walaupun saya sudah Bisa mengontrol Dengan obat-obatan Tapi itu saya juga beresiko Jadi dengan Melihat keadaan yang seperti itu Ya saya berusaha ya Pertama Menetapkan prokesi Itu sudah pasti Kemudian saya tanya juga Sama kawan-kawan Yang Mengelola bidang ini Penyakit menular Kan Saya tanya itu Sebagusnya kita bagaimana Di rumah Ya Kalau di rumah Ayu Egi Sering-sering lah Di Dendestripetan Perabot-perabotnya Atau Benda-benda yang sering dipegang Itu saya lakukan Ya Alhamdulillah Selama satu tahun Ya tidak terjadi apa-apa Ya Cuma Ya Namanya kita Kan rasanya jenuh juga ya Selama satu tahun Betul-betul Di rumah Terus apalagi suami saya Mungkin di rumah aja Rasanya jenuh Mungkin Oh jadi ini bukan di tahun awal ya Ceritanya ya Bukan di tahun awal Ini baru kejadian ini Baru sekitar 100 Hari lebih Masya Allah Dari Pergerinya Almarhum Jadi Ketika sudah masuk tahun kedua Saya sebenarnya sudah Alhamdulillah Sudah tahun pertama Saya juga menghitung hari Alhamdulillah Mudah-mudahan cepat berlalunya Covid nih Ini sudah satu tahun Tapi nampaknya Dari berita-berita ini Enggak ini ya Enggak Kita enggak turun-turun Terus saya juga khawatir Oke lah Kalau dia di rumah Tidak dapat Bagaimana kalau dia Mobilisasi keluar Anak bungsu saya juga Anak bujang ya Biasalah Sering keluyuran ya Nah disitu Saya sempat khawatir disitu Ayolah nak Kalau keluar itu Jangan terlalu sering Keluar harus pakai masker Cuci tangan yang sering Kalau bagi anak muda Yang sistem pertahanan tubuhnya Memang masih oke Itu masalah khawatir ini Mungkin mereka tidak Terlalu ini ya Tidak terlalu Antara ada Tidak katanya Tapi ketika Mengenai orang yang sudah penyakit kormobil Itu kan Sangat berbahaya Kita sering Kita yang otomatis lah ya Kita browsing-browsing ya Kasus-kasus yang ada Misalnya Jadi siang terpapar duluan pada saat itu Bapak Suamiku Trackingnya dari Nah Itu yang susahnya Oke Waktu itu memang sedang meningkat-meningkatnya Kasus kita Kebetulan juga Ada keluarga juga Yang sempat dirawat di M. Yunus Itu terpapar Dirawat Nah Apakah Waktu itu Atau Dia pernah ke pasar Atau sendiri Di daerah pasar Sangat Rawan Rawan sekali Maka masker itu bisa dihitung Oke berarti Kakak Suami Pada saat itu Pernah juga Terkena juga Jadi Awal Bukan awal Akhir Akhir Januari Dia sudah merasa Mengeluh Kok demam-demam Tapi biasanya Kalau demam Istirahat Invitamin Cukup Cukup Tapi itu agak Dia agak berkeluh Kan Nah Atas saran adik Adik Ipar Sayo Ayolah ini Tante Egi Karena ponaannya Seri manggil Tante Jadi Tante periksa Ajalah Tante Kini kasus meningkat Soalnya Soalnya paman Ketinggian Sesak nafas Kebetulan Ponaan juga Dokter di rumah sakit Imunus Ayolah Tante Kita periksa aja Periksa Mulanya kami bertiga Periksa Dari hasil pemeriksaan itu Cuma bapaknya aja yang positif Kami berdua tidak Karena anak saya Enggak disini yang satunya Oh iya Di Jakarta Jadi Diperiksa Yang positif Kami berdua negatif Dengan anak saya Yang satu lagi Perempuan negatif Sudah itu Pemeriksaannya Sekitar hari Rabu Malam Kamisnya Kamis sudah ada Hasilnya Sudah dikasih tahu Hasilnya positif Tapi Bapak gak mau dirawat Ayah gak mau dirawat Oke Walaupun Dia Dia juga sebenarnya Mantan pegawai rumah sakit Oke Tapi dia gak mau dirawat Oke Kalau bisa Instalasi mandiri Dia merasa Lebih mampu Instalasi mandiri Katanya Iya Bisa rasanya Sembuh Katanya Nah Malam pertama Malam kedua Ya Biasa demam ya Kasih para setamol Turun Tapi Berapanya Naik lagi Terus mulai ada batu-batu Dan situ Disitu ada kelihatan sesaknya Oke Jadi Dari hari kami Sampai hari Minggu Itu dirawat di rumah Tapi waktu hari Minggu Karena sesaknya Sudah agak Meningkat Kami juga Pake saturasi Ada Oximeter Yang untuk mengukur Kadar oksigen Yang di jari itu Itu sering turun Di bawah 95 Jadi Adek Menusahakan tabung oksigen Di bawah tabung oksigen Cuma ya tabung oksigen Yang kecil kan Yang cuma setengah kubik Oke Nah Tabung oksigen itu Hanya bertahan ya Sekitar 2-3 jam Otomatis habiskan Besok harinya Jadi pemirsa Ini Saya Cut dulu sedikit Karena ada yang mau lewat Yang pasti Jangan kemana-mana Tetap di bios Setelah yang satu ini Baik Masih di bios Kita kembali ke narasumber Kita lanjutkan Tadi sedikit terpotong Nah jadi yuk Tadi batas di oksigen Sudah itu Mungkin Lebih dipercepat Sampai akhirnya Pemirsa ini Maaf Sedikit Percepat cerita Bahwasannya Almarhum Suami Ayah Egi ini Sampai akhirnya Dipanggil Allah Karena memang Kondisi Karena sakit bawaan tadi ya Nah ini yang Bu Yung Pengen Berceritakan juga pada saat Akhirnya Di persingkat Ayu juga terpapar Sampai akhirnya Anak juga terpapar Almarhum Yang mungkin katanya tadi Yang saya ceritakan di rumah Silahkan Ya itu yang Bu Yung Ya ketika Oksigen habis Ketika paginya kami mau Mengisi tidak ada Kosong Jadi Kami ya berebutlah Dengan Keponakan yang Dokter Sama Anak-anakku juga Udah lah ayah dibawa ke rumah sakit Supaya juga dapat Pengobatan yang maksimal ya Akhirnya Ayahnya mau dibawa ke rumah sakit Kami masuk rumah sakit hari Senin Nah tanggal 25 itu Masuk Itu Perawatannya di rumah sakit Sampai dua minggu Dua minggu Cukup panjang Ketika masa perawatan Dua minggu itu Kondisi saya juga anjlok Oke Disitulah Oh ayo dapatnya pada saat merawat Ketika kondisi saya anjlok Adik saya nanyakan Oh dah tante juga preksa Tante Preksa dicek yang saya Saya juga dicek PCR Kemudian foto torak juga Dokter berkesimpulan Saya juga terkena Dan saya juga harus dirawat Saya dirawat Ya otomatis ya Satu ruangan Ketika saya juga dirawat Kondisi Bapak ini kan masih pemantauan Tapi Setelah 10 hari itu kan Ada pemeriksaan PCR yang kedua Untuk Bapak Ketika diperiksa Dia masih positif yang kedua Apakah pengaruh psikologis juga Saya gak tahu Mulai dari itulah dia anjlok Drop Jadi ya Sampai akhirnya ya Tuhan berkendal lain Itu dimasuk minggu kedua ya Sudah masuk minggu kedua Sudah masuk hari ke-12 Kalau gak salah Ke-12 Kemudian banyaklah ya Saran dari dokter Kita mau melakukan tindakan ini Dan tindakan itu Ya saya menyetujui Pokoknya saya mau yang pengisimal lah ya Untuk perawatannya Tapi itu tadi Ayah sudah dipanggil Kemudian Di Otomatis lah ya Di proses pemakaman Segala macamnya Secara protokol kesehatan Karena saya masih positif Saya gak bisa keluar Dari rumah sakit Nah itu cuman masalah ya Ya karena Tidak saja saya yang positif Betul Ketika saya anjlok itu Saya minta anak saya yang masuk kan Untuk merawat Nah ya Karena rumah sakit kan ya pastilah ya Anak saya juga terkenal Tapi tanpa gejala Bener-bener tanpa gejala Kalau dia Makanya saya bilang Kalau anak muda Yang sistem imunnya masih kuat Memang Mereka mungkin ya Banyak yang tidak percaya Mungkin Kalau dia tidak melihat sendiri Oke Nah waktu itu anak saya Waduh Ayah katanya Oh lihat hasil fotonya Lihat keadaannya Waktu sesuai Ayahnya itu kan Kata anak saya Weh Parahnya Bu Nah inilah nak Kalau pada kalian Anak muda Tidak Tidak terlalu inilah ya Mungkin ya Karena masih menganggap Ada dan tiada Almarhum Peninggal Ayah Suami Ayu Ayu pun terpapar Cuman Kondisi psikologi saya Pada saat itu Itulah yang Saya pikir Ya otomatis lah Psikologis kita ya Mungkin Sayo Termasuk yang lama juga Positifnya nih Hampir satu bulan Saya di Cek PCR itu Sekitar tanggal 3 Februari Sampai tanggal 13 Saya masih positif Pemeriksaan yang kedua Kemudian pemeriksaan yang ketiga Saya juga masih positif Pemeriksaan keempat Masih juga meragukan Jadi ditambah 3 hari lagi Untuk membuat lagi Pemeriksaannya Jadi seperti itu lama Kan ada pengaruh Ayu juga ada bawaan Dalat ini tadi Tapi disitu Ubat-ubat sudah masuk semua Sudah komplit lah Yang diberikan Sudah komplit lah Yang diberikan oleh rumah sakit Nah Kalau anak saya Karena dia Tanpa ini Otomatis ya Cepat sekali Pemeriksaan keduanya Sudah langsung negatif Sudah bisa Keluar rumah Kalau sementara saya Sudah Saya satu hari Ketika suami Dimakamkan Saya tidak bisa ikut Karena itu tadi Itu yang berat Yang berat sekali Kita maulah ya Melihat Tapi ya Saya juga mikir ya Kalau memang Saya masih positif Ya Daripada saya Mengganggu orang yang lebih baik Yalah Saya ikut Saya Tetap di rumah sakit Saya minta anak saya Memvideo kan aja Proses pemakaman itu Luar biasa Dalam artian Nah guys Jadi sedemikian Ya Ayu yang sudah Memproteksi diri Tapi masih tetap Untuk Terpapar pun Tetap terberesiko Ya Sampai akhirnya Kita hilang Kami ikut berduka Yuk Ayu Masih Sebegitu kuat ya Sampai akhirnya Melawan covid Melewati satu bulan Tapi jangan kemana-mana guys Saya akan kembali lagi Di segmen terakhir Nanti kita akan Ngobrol juga Seperti apa sih Rasanya kena covid Pasti kamu orang tidak tahu kan Ya kan Nah jadi jangan kemana-mana Tetap di BIUS Kembali lagi di Program acara BIUS Ya Tidak terasal Di sana Kita sudah di Pengunjung segmen Pasti kita kembali lagi Kenal sumber Ayunda Waktu sih Yang memisahkan Yuk masih pengen Ngobrol lebih banyak Cuma dari beberapa Di dua segmen tadi Sudah cukup menceritakan Bahwasannya sedemikian Gitu kan Bahwasannya covid itu Ya cepat sekali Nah ini yang paling penting Yuk Adik sana yang di rumah itu Pengen tahu Capa kan rasanya Kena sakit covid itu Yuk Apa yang lebih Menyerang itu Apakah di pernapasan Apakah di apa Terus Mungkin ayo Nanti di ujung segmen Bagi tips lah Yang paling penting Dalam Kalau kita terpapar Seperti apa Terus yang harus kita lakukan Apa itu yang paling penting Silahkan Ya Waktu Saya terkenal itu Yang saya rasakan itu Badan itu terasa Nyelelahnya Oke Lelah Kemudian ya mulai Ada batu-batu Sama seperti bapaknya Ada batu-batu Saya diberikan obat-obatan Tapi yang memang Tidak secepat Sembunya seperti kita Batu biasa Oke Lamban Kalau menurut saya Lambannya Batunya Saya sampai Satu minggu di rumah Masih merasakan batu Batu dan lemas Lebih ke situ Napas pendek Karena saya ini Sebenarnya belum terlalu Ini ya Masih kejalan ringan Saturasi juga Tidak pernah puluh Di bawah 90 Tidak pernah Cuma yang merasakan Batu ini agak lama Nah Kalau melihat Pasen-pasen Itu sama suami saya Ada juga yang Di sebelah itu Saya sempat nengok Memang sesak nafasnya Itu yang membuat kita Kita juga terenyum Nengok dia Ngambil nafas itu susah Insya Allah Ketika saya isolasi Di rumah Saya Brosing-brosing terus ya Kita cari terus Bagaimana perawatan Isolasi mandiri di rumah Jadi Samu seperti biasa Kita tetap menetapkan prokes Saya selaku penderita Harus Mengatik pernafasan Segala macam itu Ya saya lakukan Olahraga Terus Satu yang penting Kita itu Usaha kita Menaikkan sistem Imunisasi kita Sistem imun kita Itu salah satu caranya Itu makan Oke Makan itu Makan itu memang harus Gizi seimbang Gizi seimbang Sesuai aturan Ini banyak itu kita lihat Isi piringku Itu kan Itu yang terkenal sekarang Isi piringku Bagaimana karbohidratnya Bagaimana sayurannya Bagaimana buah-buahan Bagaimana kadar protein Nah kalau kita yang sudah terkena penyakit itu Biasanya proteinnya dinaikkan Sedikit Oke Untuk Sistem imun itu bisa terbentuk Sudah jelas membentukkan protein Saya Proteinnya memang kita naikkan dikit Enggak Enggak perlu banyak Enggak sampai dua kali Lebih banyak makan apa ya Ayu Biasanya nambahkan susu Oke Sama telur Oke Protein yang tinggi Enggak ada yang terlalu mahal-mahhal Susu sama telur Susu Minum susu Biasanya kita mungkin Cuma sekali sehari Atau kadang-kadang ibu-ibu Takut gemuk minum susu Kan ada susu yang Yang ini kan Low fat Low fat Itu yang kita minum Kita konsumsi misalnya Dua kali sehari Oke Pagi-pagi ya Sarapan terus Cuma itu aja yang ditambahkan Oke Terus juga aktivitas fisik Jangan lupa Karena itu sistem metabolisme Yang harus kita perhatikan juga Oke Sistem metabolisme Tergantung juga dengan Olahara aktivitas kita Saya juga berpikir Ngapu Saya lamunyan Koda Sampai 28 hari lebih Kan satu bulan Mungkin juga Karena wak sedih Kok tidak tidur baik Kan Oke Nah Setelah itu saya Bongkar Saya bongkar Saya harus berolahraga Walaupun saya masih Di isolasi di kamar Saya berolahraga lah Keliling-keliling Selain dari itu Mungkin yang paling penting itu Mood Itu tadi Waktu kita kena itu kan Biasanya panik Kita tuh Tidak diam aja Karena merenung aja Itu yang salah Jangan ya Jangan Ya Kita harus yakin bahwa Sesuatu terjadi itu memang Atas Kadarullah ya Atas kehendaknya Kita yang menghadapi Harus Tetap Sabah Kita harus menyusun sendiri Apa yang harus kita kerjakan Jangan terlena Baik Ini yang Poin terakhir Yang paling penting Ajakan untuk yang di rumah Untuk anak-anak muda Kalau Janganlah Mengabaikan protokol kesehatan itu ya Kalian memang Mungkin merasa Tidak terlalu ini Dengan covid Tapi covid itu Menang benar-benar ada Jadi jaga betul Iman kita Supaya penata emosi kita Kemudian aman Untuk aman itu apa Prokes kesehatan itu yang harus kita jaga Pakai masker Cuci tangan Jaga jarak Jadi janganlah kumpul-kumpul Ya Walaupun kamu tidak terkenal Tapi kamu bisa membawa Penyakit itu ke rumah Dan mengenai orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang kita jago Nenek Bapak Ibu Yang usila Biasanya kan Lebih rentah Betul Dengan anak-anak Lebih rentah Jadi penekannya lebih ke anak muda dulu Jangan sampai anak muda yang Dalam artian mereka punya Antibody yang lumayan Akhirnya OTG Membawa pulang ke rumah Iya Bawa pulang ke rumah Tapi ini juga berlaku untuk yang Ida muda lagi Yang sudah lansia Itu juga penting Jadi jangan keriangan Dalam artian yang memang Kalau tidak penting berkumpul Jangan Jangan Karena ini sudah ada bukti Ya ini orang yang sudah terpapar Orang yang sudah kehilangan Orang yang dicintai Ini real Jadi virus ini Sudah main-main ya Tidak main-main Kasihan Kalau sudah Aduh Lihat dia menarik nafas Saja susah Masya Allah Nah kita mau bantu ya Nggak bisa Nggak akan bisa Jadi upaya yang paling penting Dilakukan sekarang adalah Menghindari Menghindari Menekannya dalam artian Kita memproteksi diri Dengan melindungi diri kita Jika kita melindungi orang-orang Yang ada Di rumah Pakai masker itu Membuktikan tanggung jawab kita Melindungi diri kita Dan orang-orang di sekitar kita Baik Tanggung jawab kita Memakai masker itu Melindungi semuanya Melindungi diri kita Dan melindungi orang lain Ada hal lain yang disampaikan Sebelum kita tutup Apa ya Pokoknya Jaga kesehatan Jaga imunitas kita Dan lindungi orang-orang Di sekitar kita Dengan menerapkan Protokol kesehatan Dan enjoy ya Enjoy terus ya Bahagia terus ya Jangan banyak melamun Jangan banyak melamun Bawa happy terus Bawa happy Masya Allah Ya walaupun kadang Sedih Kita berserah dirilah Itu yang penting ya Iman imun Iman dan imun Iman imun aman Iman aman Iman aman Iman apa Iman Pokoknya Tiga itu yang penting Tiga itu yang paling penting Terus kita jaga Ya ini Bu Yung Masih Pengen banyak ngobrol Cuman Sekali lagi terima kasih Sudah berbagi inspirasi Sekali lagi terima kasih Sudah Menceritakan Cak Mano Maaf sebelumnya Sekali lagi Bu Yung Mewakili kru yang bertugas Ikut bertugas kita Atas Kadarullah yang sudah berlaku Sama Ayu Sama Ayu Tersinta Sampai akhirnya Di perantara Akhirnya Kena covid Akhirnya Jantinya Jantinya sampai Ayo tetap sehat Tetap kuat Amin Terima kasih Sudah hadir di studio ADTV Sudah memberikan tips Dan itu ada yang penting Jadi Tidak terasa Di ujung segmen Jadi itu tadi Ini untuk yang mudu-mudu Jadi jangan terlalu pede Ngumpul Duduk-duduk di warnet Di cafe Dan sebagainya Kalau tidak penting Tidak usah di rumah Lakukan hal-hal yang lebih penting Karena itu tadi Tanpa kamu sadari Kamu bawa virus dari luar Bawa balik ke rumah Kena ibu Kena adik Dan kena yang lain Jadi Virus ini real Tidak main-main Prokes Iman Imun Aman Tiga itu tadi Jadi memang kita harus Meningkatkan imun Jaga pikiran Tetap usahakan Kita tetap bahagia Jangan lupa bahagia Tetap jaga diri Sekali lagi Jangan melamun Tetap semangat Oke Masya Allah Ya Mewakili kerudu yang bertugas Kami mohon pamit undur Yang masih tetap di HDTV Tonton terus HDTV Jangan lupa di like Di subscribe Yang pasti Saya akan menghadirkan Narasumber-narasumber yang lain Yang pastinya menginspirasi Untuk kita semua Saya akhiri Wabillahi Taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton